Pada soal kali ini diketahui X dan Y memenuhi sistem persamaan berikut Nah ditanyakan adalah nilai Y dikurang X Nah untuk menyelesaikan soal ini perlu kita ingat sifat dari bilangan berpangkat Nah yang perlu kita ingat disini yang pertama Jika A berpangkat FX sama dengan A berpangkat GX Maka FX sama dengan GX Nah yang kedua yang perlu kita ingat A berpangkat M berpangkat N sama dengan A berpangkat M dikali N Nah sehingga dapat kita selesaikan Nah pertama untuk 2 berpangkat 4X ditambah 7Y dikurang 7 sama dengan 4 berpangkat X ditambah 3Y Nah kemudian untuk 4 disini kita jadikan 2 berpangkat 2 Nah berpangkat X ditambah 3Y Nah selanjutnya untuk yang sebelah kanan kita gunakan sifat yang kedua Sehingga pangkatnya kita kalikan 2 berpangkat 2X ditambah 6Y Nah selanjutnya kita gunakan sifat yang pertama karena basisnya sama yaitu sama-sama 2 Sehingga 7Y dikurang 6Y sama dengan 2X dikurang 4X ditambah 7 Kita peroleh Y sama dengan min 2X ditambah 7 Kita misalkan ini sebagai persamaan pertama Kemudian selanjutnya untuk 27 berpangkat X dikurang Y sama dengan 3 berpangkat 2X dikurang 7 27 kita buat menjadi 3 berpangkat 3 Selanjutnya kita gunakan sifat yang kedua sehingga pangkatnya kita kalikan Nah selanjutnya karena disini basisnya sudah sama kita gunakan sifat yang pertama Menjadi 3X dikurang 3Y sama dengan 2X dikurang 7 Kita peroleh X nya sama dengan min 7 ditambah 3Y Kita misalkan ini sebagai persamaan yang kedua Nah langkah selanjutnya adalah kita akan substitusi persamaan kedua ke persamaan yang pertama Sehingga Y sama dengan min 2X nya kita ganti min 7 ditambah 3Y Nah ditambah dengan 7 Y nya sama dengan kita kalikan masuk 14 dikurang 6Y ditambah 7 Nah sehingga kita peroleh Y ditambah 6Y sama dengan 21 7Y sama dengan 21 kita peroleh Y nya sama dengan 3 Nah selanjutnya kita akan substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan 2 Sehingga dapat kita tulis X sama dengan min 7 ditambah 3 dikali Y nya adalah 3 X sama dengan min 7 ditambah 9 kita peroleh X nya sama dengan 2 Nah langkah selanjutnya ditanyakan adalah Y dikurang X Sehingga Y dikurang X sama dengan Y nya adalah 3 X nya 2 Kita peroleh hasilnya 1 Sehingga jawabannya ada pada opsi pilihan D Nah sekian untuk pembahasan soal kali ini Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya